Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Reduan Maulana Di channel Reduan Nido 3.6 Di video kali ini saya akan memberikan Tutorial bagaimana Cara bikin Yang namanya itu Invisible Text With Drop Shadow Langsung saja kita buka Corel Drum nya seperti biasa Antivirus sudah dimatikan Dan koneksi itu harus dimatikan Atau di air pelang muda saja Biar simple Ya langsung saja buka Corel Drum nya Kita open Ini membutuhkan waktu Nah sudah selesai Kita bikin Lembar baru Ctrl N Nah ini saya berikan Nama Tutorial Shadow Nah ini Saya sudah Masuk Langsung saja kita bikin Landscape Di sini Kita tekan ini Dan kita bisa mengimpor Foto-foto Sesuka hati kalian Saya memiliki ini Import di file Melalui import Di sini saya menggunakan Gambar ini saja Ini agak Ini gambarnya Saya tidak mempunyai gambar lagi Sudah ini langsung saja Kita bikin text nya Di text tool Ini ukuran 72 Kita tes Hop Nah lalu kita taruh di tengah Di sini Setelah itu Pencet hurufnya Lalu ini Pencet ini Nah ini terlihat transparan Lalu kita klik kiri Di red Klik Klik kanan Di red Nah ini sudah Tekan ininya Lalu blok Lalu blok Abis di blok Kita melihat drop shadow tool Lalu kita tarik Bayangannya Sudah Langsung tekan Feathering direction Di sini Kita pilih outside Nah ini sudah terlihat bayangannya Nah seperti ini Lalu kita pencet File Lalu export Terlihat shadow Kita export Lagi memproses export nya Dan inilah hasilnya Dan inilah hasilnya Nah Ini saja Save Oke kurang lebih tutorial itu saja dari saya Dan maafkan saya Walau ada kekurangan Atau Kata-kata yang Kurang dimengerti oleh kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!